Di era modern ini, rasa aman menjadi semakin berkurang. Banyak kasus kriminal yang mengancam diri kita sendiri. Mulai dari pencurian, perampokan, pembagalan, bahkan pemerkosaan. Pembunuh bahkan kasus terorsis yang semakin membayangi rasa aman dalam hidup kita. Kali ini saya akan mengajarkan pada Anda untuk bagaimana caranya untuk membuat pagar pelindungan atau pagar gaib. Adanya petugas keamanan, perlengkapan keamanan seperti CCTV, tidak menghalangi niat seseorang untuk melakukan kejahatan. Justru semakin tinggi tingkat keamanan, semakin tinggi pula pelaku kriminal untuk menjebulnya. Belum lagi dengan serangan energi negatif seperti santet, tenung, leak, atau sihir. Yang diproyeksikan untuk mencelakai Anda dan keluarga Anda. Lantas bagaimana cara Anda melindungi diri Anda, keluarga Anda, termasuk anak-anak Anda yang akan menjadi generasi penerus bakal Anda di kemudian hari. Untuk melindungi diri Anda dan keluarga Anda, saya sarakan untuk menggunakan jimat perlindungan sebagai pagar gaib Anda dan keluarga. Tidak hanya menjauhkan energi negatif, jimat perlindungan juga bisa menjauhkan Anda dari niat-niat jahat seseorang yang mau mencelakai Anda dan keluarga Anda. Berikut adalah proses-proses pembuatan jimat perlindungan. Sediakan 8 batu sebesar ibu jari atau ibu jari kaki yang terdiri dari 4 batu sungai dan kepingan batu asah. Nah, batu asah adalah batu yang bisa digunakan untuk mengasah ketajaman, seperti suatu ketika contoh pisau yang diasah dengan batu. Yang pertama, lakukanlah meditasi seperti dalam meditasi membuka mata batin. Namun sebelumnya, taruhlah 8 batu tersebut di depan Anda, di depan fokus Anda. Nah, lalu yang kedua, setelah selesai bermeditasi, ambillah 1 dari 8 batu yang akan dijadikan media jimat. Genggam batu tersebut, kemudian tempelkan di dada kiri Anda. Di sini ya. Nah, pejamkan mata Anda, lalu ucapkan amalan berikut ini. Nah, saya kasih contoh. Amalannya seperti ini. Kalau mungkin Anda seorang Islam, pakailah lafad tuh. Allah, kalau mungkin sesuai agama Anda, silahkan, monggol. Contoh. Tuhanku, melalui hembusan nafasku secara pelan-pelan, saya izinkan batu ini menerima energi positif yang engkau anugerahkan untuk melindungiku dan keluargaku dari energi-energi negatif. Nah, lalu yang keempat, buka mata Anda. Kemudian, hembuskan nafas secara perlahan atau pelan-pelan. Nah, pada batu tersebut, lakukan satu persatu pada batu lainnya hingga selesai. Ulangi seperti itu. Itulah proses pembuatan jimat perlindungan secara mandiri. Meskipun, batu tadi telah menjadi jimat, namun batu tadi tidak bisa digunakan begitu saja. Karena apa? Karena ada niat ritual khusus dalam menggunakannya. Yang akan saya bahas dalam video berikutnya. Terima kasih. Saya Master Hilman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.